hai oke selamat datang di Mi Bob studio kali ini saya akan share mengenai caranya membuat hasil render 3d kita menjadi transparan background atau background nya transparan langsung saja ke tutorialnya pertama kita akan masuk ke bagian kamera view kemudian cari properties sebelah kanan yang scroll ke bawah dari bagian film dan transparan yang bagian transfer nanti tampilannya akan seperti ini transferan pada seperti ini oke kalau sudah kita akan bisa langsung merendelnya saja oke sampai sini nah disini sudah selesai setelah itu kita harus di image ke bagian save nah di bagian ini ke bagian format untuk transparan background kita harus menggunakan file png jika kita menggunakan file jpg maka tidak akan muncul transparan background nya ini harusnya file png selain itu juga file nya bagian color ini harus menggunakan tipe RGBA atau red green blue dan alpha kita bisa langsung saja disel kita bisa lihat oke kita bisa lihat hasilnya disini video nya yang transparan oke sekian tutorial dari saya sampai jumpa di video selanjutnya bye